Ya, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah, Sir. Baik, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Doa, dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi ya, tentang momentum dan impuls ya. Nah, pembahasan kali ini kita akan fokus kepada pengerjaan dari soal-soal momentum dan impuls. Karena pertemuan yang sebelumnya kan Bapak sudah jelaskan ya, apa itu momentum, apa itu impuls, kemudian bagaimana hubungan antara momentum dan impuls. Kan gitu ya? Maka untuk menguatkan lagi pemahaman kalian tentang momentum dan impuls, maka hari ini kita akan mengerjakan beberapa soal-soal yang berkaitan dengan momentum dan impuls. ya, jadi indikatornya adalah dua aja. Mampu menghitung besarnya momentum dan mampu menghitung besarnya impuls. Nah, cukup ini aja mungkin ya untuk indikator pembelajaran kita. Jadi ini fokus kita ke latihan-latihan soal ya, tentang momentum dan impuls. Baik, kita mulai untuk contoh soal yang pertama. Ini berarti hanya ada Habil sama Adel aja ini ya. Habil, Adel boleh diaktifkan aja mikrofonnya, biar kita lebih cepat berinteraksinya. Habil, Adel, mikrofonnya boleh diaktifkan. Adel. Ya, Habil, Habil, aktifkan mikrofonnya. Ya. Adel. Ya. Baik. Enak nih, ngajar cuma dua orang. Pertama, untuk contoh soal nomor satu ya, Bapak, bantu dulu dengan menuliskan apa yang diketahui. Ya. Yang diketahui yang pertama adalah masa ya. Berarti M-nya 2 kilo. Kemudian jatuh dari ketinggian 10 meter di atas tanah. Berarti ini kita bilanglah ini H1 ya. Ini 10 meter. Kemudian bendanya terpantul ke lantai sehingga mencapai ketinggian 2,5. Berarti ini H2-nya itu adalah 2,5 meter. Kemudian G-nya 10 ya. Yang ditanya adalah impulsnya. Untuk mencari impuls. Impuls itu apa kemarin? Impuls adalah perubahan dari momentum. Gitu kan? Habil Adel, diaktifkan aja mikrofonnya. Habil minggu lalu masuk enggak? Di zoom minggu lalu? Masuk. Masuk ya. Masih ingat ini ya, bersamanya Habil ya. P itu kan momentum itu masa dikali kecepatan ya. Jadi kita harus cari kecepatannya. Karena ini kan jatuh katanya. Berarti itu geraknya, gerak jatuh bebas ya. Kalau ngitung kecepatan untuk gerak jatuh bebas masih ingin enggak? Jadi kita harus cari dulu P1-nya. P1 itu persamaannya adalah akar 2GH. Ini ya, persamaannya ya. Jadi ini kita cari dulu P1-nya, kita cari P2-nya. Baru nanti kita masukkan ke persamaan ini. Impuls sama dengan delta P. Oke, ini kita masukkan. Berarti 2 dikali 10. H1-nya 10 ya. Berarti 200 ini ya. 200 itu berarti 10 akar 2 ya. 10 akar 2. Ini kan jatuh ke bawah nih ya, 10 akar 2-nya ya. Ke bawah ya. Kan dia bolanya gini nih, jatuh. Jatuhlah dia. Sampai sini, sampai lantai, bolanya terpental dia. Gini dia, ilustrasinya. Jadi mula-mula, ini tingginya 10 meter. Sudah gitu terpental, terpantul bukan terpental ya, terpantul, tinggi ini 2,5. Gitu. Ilustrasinya gini gambarnya. Nah, maka P1-nya ini 10 akar 2 ke bawah ya. Bawah. Anggap yang ke bawah, kita kasih tanda negatif. Berarti nanti, kecepatan yang benda yang ini, yang seterah terpantul, itu nanti nilainya positif. Kan gitu. Kan arahnya beda nih, yang satu ke bawah, arah kecepatannya. Yang satu seterah terpantul, kan ke atas. Berarti arah kecepatannya ke atas ya. Berarti ada yang positif, ada yang negatif. gitu. Sebenarnya bebas, mau yang ke bawah positif juga, nggak ada masalah ya. Bebas. Yang penting ada salah satu yang negatif ya. Nah, P2, kita cari. P2 berarti 2GH2. Berarti akar 2 dikali 10, H2-nya berapa? 2,5 ya. 2,5, sir. Iya. Berarti 20 dikali 2,5, akar 50 ya. Akar 50, kalau disederhanakan, jadi berapa? 5 akar 2, sir. Iya, 5 akar 2. Nah, ini positif ya. Satu sudah negatif, yang ini positif. Baru kita masukkan ke persamaan ini. Impuls sama dengan, impuls itu kan perubahan momentum. Berarti, M dikali P2 dikurang P1. Gitu. Bisa? Berarti M-nya kita masukkan. 2, P2-nya 5 akar 2 ya. 5 akar 2 dikurang P1-nya berapa? 10 akar 2, sir. Positif atau negatif? Negatif, jadi positif. Negatif ya. Berarti negatif 10 akar 2. Nah, gitu. Berarti sama dengan 2 dikali negatif, kali negatif, ini kan jadi positif ya. Jadi, 5 tambah 5 akar 2 tambah 10 akar 2. Jadinya 15 akar 15 akar 2. Iya, 15 akar 2. Berarti hasilnya 30 akar 2. Newton sekon satu. Jawabannya adalah entor. Bisa? Bisa saya. Bisa ya? Oke. lanjut. Nomor 2. Masanya 90. Ini konsepnya sama kayak tadi. Kalau tadi dari atas ke bawah, kalau ini dari kiri ke tanan baru terpantul ke kiri. itu. Sudah? Maka kita buatkan aja yang diketahui dulu ya. Berarti yang diketahui masanya 90 gram. Berarti 9 kali 10 negatif 2 ya. Kita ubah ke dalam kilogram. Baru P yang P biasa ya. Ini P biasa, ini P aksen. P biasanya 20. Anggap kalau ke kanan, biasanya positif ya. Kalau ke kanan ya. Berarti P-nya kita tulislah 20 meter per sekon. P aksennya dia kan terpantul nih. Membentur dinding. Dia terpantul ke kiri. Berarti P aksennya itu negatif. yang ditanya adalah impuls. Yaudah kayak tadi. Berarti impuls sama dengan perubahan momentum ya. Berarti masa M dikali 10 negatif 2 dikali P aksen dikurang P. Gitu kan? Iya, Sir. P aksennya Min 20 Min 20 dikurang 20 Iya, 20. Berarti ini min 40 ya. Min 40 dikali 9 Min 360 360 360 dikali 10 pangkat negatif 2 3,6 Sir. Iya, negatif ya? Iya, 3,6 Nah, di opsi nggak ada tanda negatif? Nggak apa-apa. Jawabannya 3,6 Nanti kalau ditanya arahnya negatif berarti dia arahnya ke P aksen ke kiri berarti. Gitu. Paham? Paham, Sir. Iya. Bapak lanjut. Nomor 3. Diketahui benda bermasa 3 kilo berarti masa benda A itu 3 kilo bergerak ke kiri dengan kelajuan 10 berarti V A kalau ke kiri kita bikin negatif boleh? Iya, Sir. Boleh. Boleh. Kan gini dia, ini ada yang ke kiri ada yang ke kanan berarti kan Bapak buatlah di sini negatif 10 aja lah. Itu tandanya ke kiri ya. Baru MB-nya MB-nya berapa? 7 ya? MB-nya 7 PB-nya 4 ya? Ini yang diketahui. Berarti ada yang ke kiri ini ke kiri arahnya ke sana yang ini arahnya ke kanan. berarti yang ditanya adalah momentum total P-nya P total. Momentum itu kan besaran vektor ya kan? Maka aturan vektor berlaku di sini. Kalau ada yang ke kanan ada momentum yang satu ke kanan yang satu ke kiri maka totalnya diapakan? Dikurang. Iya, dikurang. berarti bisa kita kurangkan. P totalnya berarti P2 dikurang P1 gitu ya. Atau di sini karena A sama B maka kita tuliskan PB dikurang PA. PB-nya berapa? P itu kan masak berarti PB-nya berapa? 28 Sir. Iya, 28. PA-nya berapa? 30 Sir. 30 Iya. Maka P totalnya berapa? minus 2 negatif 2. Nah ini kebetulan ada ada opsinya ini. Ada yang negatif, ada yang positif. Kalau dari sini kan nampak ini tandanya negatif ya. Artinya dia searah dengan yang mana? Yang negatif. PA ya, arahnya ke ke sini ya. Maka jawabannya adalah Chaser. Iya. Gitu. Berarti dia ke kiri nih momentum-nya. Sudah? Bisa untuk yang soal nomor tiga. Untuk soal nomor tiga. bisa, Sir. Lanjut, soal nomor empat. Kita tulis dulu yang diketahui mobil masanya 100 kilo. Aduh, kecil kali mobilnya masanya 100 kilo ya. Mobil apa ini? nah ini 36 kilometer per jam berarti kecepatannya itu ya. Kecepatan mula-mula itu ya. Berarti kita buatlah P0-nya 36 kilometer per jam. 36 kilometer per jam kita ubah ke meter per sekon. Berapa? berarti berarti meter. 10 ya? Iya. 10 36 ribu dibagi 3600 ya. Baru P akhirnya kecepatannya menjadi 108 kilometer per jam itu berapa meter per sekon? Berapa? 30 ya. Iya. 30 ya. Oke. Yang ditanya impuls. Nah gampang lah kalau yang ditanya impuls berarti impuls sama dengan perubahan momentum. Berarti masa dikali P2 kurang P1. Kan gitu ya? Berarti 100 dikali P2-nya berapa? 30 ya? 30 kurang 10. 10. Maka hasilnya? 2.100. Iya. 2.100. bisa? Bisa? Bisa. Kita lanjut. Mau 5. Berarti M1 kita tulis dulu ya. M1-nya 5. M2-nya 6. 6. T1-nya T1-nya 1 ya. T2-nya 2. Arahnya saling tegak lurus. Berarti arah T1 sama P2 itu tegak lurus. Berarti menghitung impulsnya gimana? Impuls itu kan perubahan momentum ya kan? Maka kita cari dulu momentumnya. Momentum. Momentumnya kalau dia tegak lurus kita pakai persamaan apa? sektor nih. Tadi kalau searah momentumnya kalau searah kan dijumlakan. Ya kan? Sekarang kalau P1-nya ke sana P1-nya ke sini P2-nya ke sini ini tegak lurus maka besarnya momentumnya pakai rumus apa? Iya. Fektor rumusnya apa kalau tegak lurus? Pakai ini apa ini? Ngitung ini. Ngitung ini. Pakai persamaan apa? Kita goras. Ya. Berarti ini P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat. Oke. P1 kuadrat berarti M1 kali P1 kan gitu ya? Berarti berapa? M1 kali P1 berapa nilainya? 5 kuadrat 25 P2-nya berapa? 12 144 Iya. 12 kuadrat. Berarti P-nya berapa? P-nya berapa? P-nya berapa? berapa? Mikrofonnya diaktifin aja nah biar semua. Iya. 69 itu berapa? Akar berapa? 13 ini P-nya baruan ya. Yang ditanya momentumnya ya. Impulsnya kok momentum. Impulsnya. Impuls itu kan perubahan momentum. Atau P2 dikurang P1. Iya kan? P2-nya ini 13. P1-nya tengok nih. Kalau kita baca soalnya berarti P1-nya kan dalam keadaan dia minimula-mula ya. Masanya. Dikasih gaya baru dia dapat kecepatan. P1-nya 1 P2-nya 2. Berarti P1-nya itu 0. Paham? Sampai sini. maka impulsnya adalah 13. Newton support. Bisa nak? Bisa sor. Bisa ya. Kita lanjut. Nah ini soal kayak yang nomor Bapak tadi ya. Nomor 1 ya. Ini benda bermasa 2 kilo jatuh dari ketinggian 7,2. Habis itu mantul dia. Mantul haaksennya 5 meter. Yang ditanya impuls. Berarti kita cari dulu P1-nya ya. P1 sama dengan akar 2 GH. Begitu tadi kan? Berarti akar 2 dikali 10 dikali 7,2 ya. Oke. 72 kali 2. 144. Akar 144? 12. 12. 12 ya. Bawah. 12. Terus P2-nya. Ini mau dibikin positif atau negatif? P1-nya. Kalau kebawah? Negatif. Negatif. Oke. Ini negatif boleh. Jadi nanti P2-nya yang positif ya. P2. Berarti akar 2 GH. Berarti akar berapa? berapa? 100. 100. Berarti 10. 10, sir. Oke. Impul sama dengan M P2 dikurang P1. M-nya 2 ya. P2-nya 10 ya. 10, sir. Ya. Ditambah 12. Ditambah? 12. 12. Iya. Kurang negatif 12 tadi ya. Ditambah 12 jadinya. Berarti berapa nilainya? 44, sir. 44. 44. Banyak, sir. Bisa? Nomor 6? Bisa, sir. Kita lanjut nomor 7. Sebuah benda masanya 100 bergerak lurus dengan kecepatan 10 meter per sekon ya. Meter per sekon. Dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Perubahan momentum benda setelah bergerak 5 sekon. Perubahan momentum. Yaudah, kalau perubahan momentum berarti kan M dikali P2 kurang P1. Kan gitu ya. Berarti kita cari P2-nya. P1-nya kan 10 nih. Udah ada. Berarti P2-nya pakai rumah siapa itu? Kalau diketahui ada P1-nya 10 percepatannya 2 T-nya 5 cari P akhirnya pakai persamaan apa? Ayo. GLBB salah satu persamaan di GLBB PT sama dengan P0-sin Oli P0-sin Oli P0-sin Oli P0-sin Oli ditambah AT iya P0-sin Oli ditambah AT kan gitu ya. Berarti berapa ini P2-nya? P0-nya berapa? 10 ya? Berarti 10 ditambah A-nya 2 T-nya 5 Berarti 20 P2-nya ya? Cocok? Cocoklah. Lama kali bilang cocoknya pun. LKP berarti 100 gram berarti itu 0, 0,1 ya? 0,1 Ya 0,1 kilo ya. Kita ubah dalam bentuk kilo ya. P2-nya berapa? 20 20 kurang 10 Maka hasilnya? 10 1 ya? 1 kilometer per sekon kuadrat. Jawabannya ini ya. Oke. Kita lanjut. Nomor 8. Bola kasti masanya 0,1 kilo dilempar ke kanan. Ke kanan. Ini ingat nih. ke kanan. Berarti positif 20-nya. Baru bola berubah arah ke kiri. Berarti P2-nya negatif 40. Ya kan? Oke. Satunya 20. P2-nya negatif 40. Karena arahnya kan berlawanan nih. Oke. Yang ditanya impuls. Tadeh. Langsung aja nih. Impuls berarti masa dikali perubahan kecepatan kan. Berarti 0,1 dikali min 40 kurang 20 ya. Berarti berapa ini? Min 60 dikali 0,1 berarti min 6 ya. Ya. 6. Kalau enggak ada min 6 di sini berarti 6 jawabannya. Artinya dia ke arahnya arah ke kiri negatif. Ya kan? Iya, Sir. Gitu. Tapi nanti kalau di opsi ada negatif 6 maka kita pilih negatif. Gitu. Paham? Paham, Sir. Oke. Ada dua lagi nih. Ini kan terakhir ya. Nanti setelah bapak kan enggak masuk lagi kalian ya. nomor 9. Kita tulis dulu seorang nelayan naik perahu. Berarti yang bergerak dengan kecepatan. Berarti ini kecepatan siapa ini? Empat. Kecepatan sih perahu. Masa perahu dan orang masing-masing 200 berarti tunggu. Ini kecepatan orang dulu. Kecepatan orang berapa? Empat juga ya? Iya, Sir. Perahu. Berarti kecepatan dia sama empat juga. Bagi itu masa perahu 200 kilo. 200 masa orang 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 tadi meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 searah dengan gerak perahu. berarti kecepatan orang aksen Bapak bikin. P0 aksen. Itu 8. Searah berarti dia positif. Perlu kalian ingat nih. Kalau dia meloncatnya searah dengan gerak perahunya positif. Tapi kalau nanti orangnya loncatnya berlawanan arah dengan gerak perahunya berarti jadi negatif. Untuk soal ini kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Berarti ini M perahu dikari kecepatan perahu ditambah momentum mula-mula kan gini. masa orang dikali kecepatan orang baru masa perahu aksennya itu berarti P perahu aksen ditambah masa orang V0 aksen. Gitu. Nih samanya. Kita masukkan lah MP dikali PP berapa? Ini kali ini. 8 800 M0 kali P0 200 MP PP aksen ini yang ditanya kecepatan perahu berarti yang ditanya ini ya MP nya berapa? 200 200 ya? 200 ya? 200 ya? 200 ya? 200 PP aksen ditambah M0 P0 aksen 400 400 1.000 dikurang 400 ya? Berarti 600 ya? Iya, Sya. Berarti 600 dibagi 200 ya? 200 hasilnya? 3 Sya. Bisa? Bisa, Sya. Terakhir. Sama kayak tadi, tapi berlawanan arah ini. Berarti kita buat masa perahu dikali masa perahu kecepatan perahu ditambah masa orang kecepatan orang sama dengan masa perahu kecepatan perahu aksen ditambah masa orang dikali kecepatan perahu aksen. perahu orang orang masa perahu kecepatan perahu kecepatan perahunya 4 masa perahunya 80 berapa itu? 320 300 20 masa orang kecepatan orang 240 240 240 240 240 ini masanya kecepatannya ini juga 4 masa perahu kecepatan perahu aksen berarti masa perahu tadi berapa masa perahu? 80 80 80 pp aksen ditambah masa orang 120 ser 20 ser 120 ser minus 120 ser oh iya berapa? min 120 iya min 120 620 kenapa min? karena arahnya berlawanan ya kan? berarti ini kalau kita jumlahkan berapa ini? 560 560 ini negatif pindah ke ruas kiri positif jadinya 680 680 680 sama dengan 80 pp aksen berarti pp aksennya berapa? 68 bagi 8 8 8 8, 5 5 oke selesai 10 soal bisa nak? bisa sar bisa ya baik mungkin ini saja yang bisa sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat kita tutup dengan lapas hamdallah alhamdulillah ya rabila alami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.